Hai, Assalamualaikum kakak-kakak TKA Selamat pagi semuanya Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Allahu Akbar, semangat semuanya Oke, kita akan langsung berdoa ya nak Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukan, berdoa mulai Let's pray to Allah Pray before study Bismillahirrohmanirrohim Robi zidni ilman warazukni fahman Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku Amin, ya roba alamin Good morning TKA, how are you? Just fine Good morning TKA, how are you? Just fine Good morning to you, good morning to you Good morning TKA, how are you? Just fine Oke, seperti biasa kita langsung mengucap tema ya nak Tema Keluarga ku santun dan saling bantu Karunia Allah Sekarang kita mengucap kosa kata Pintu, jendela Atap, lantai Kemudian mengucap vocabulary Selanjutnya mengucap deli interaktif Okay, selanjutnya kita mengulang asma lhusna ya nak Sekarang bunda udah tambahin asma lhusnanya Dari ya Allah sampai ya basir Kemarin sampai ya rofi Sekarang sampai ya basir ya Bunda udah tambahin 4 Nah, bunda udah tambahin 4 ya Kita simak yuk videonya yuk Asma lhusnanya Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Kudus Ya Salat Ya Mu'min Ya Muhaimin Ya Aziz Ya Jabar Ya Mutakabbir Ya Khaliq Ya Bari Ya Musawir Ya Ghafah Ya Kauhar Ya Wahab Ya Razak Ya Fatah Ya Alim Ya Qabit Ya Basit Ya Khafit Ya Rafiq Ya Mu'is Ya Mudhir Ya Samik Ya Basit Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Kudus Ya Salat Ya Mu'min Ya Muhaimin Ya Aziz Ya Jabar Ya Mutakabbir Ya Khaliq Ya Barik Ya Musawir Ya Ghafah Ya Kauhar Ya Wahab Ya Rasak Ya Fatah Ya Alim Ya Qabit Ya Basit Ya Khafit Ya Rafiq Ya Mu'is Ya Mu'is Ya Mudhir Ya Samik Ya Basit Kemudian kita hafal doa sebelum makan ya nak Ikuti Bunda Wida Doa sebelum makan Bismillahirrohmanirrohim Doa sebelum makan Bismillahirrohmanirrohim Doa sebelum makan Amin Jangan lupa kakak-kakak voice note ya doa sebelum makan ya Bunda Wida tunggu semangat Sekarang Bunda Wida mau mengajak kakak TKA untuk tepuk-tepuk Kali ini tepuknya tepuk nenekku Kakak-kakak sudah bisa kan ikutin yuk Tepuk nenekku nenekku sudah tua giginya tinggal dua Kalau membaca pakai kacamata Kalau membaca pakai kacamata Kalau berjalan pakai tongkat Kalau tertawa he 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 Tepuk nenekku nenekku sudah tua giginya tinggal dua Kalau membaca pakai kacamata Kalau berjalan pakai tongkat Kalau tertawa he 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 Kemudian Bunda Wida mau menjelaskan tentang masjid sebagai tempat ibadah orang Islam Disimak yuk gambar-gambarnya Masjid tempat ibadah keluargaku Agamaku Islam dan tempat ibadahku di masjid Masjid adalah tempat ibadah orang Islam yang bangunannya besar Sedangkan tempat ibadah orang Islam yang bangunannya lebih kecil disebut musholah Di masjid banyak sekali kegiatan Seperti sholat, mengaji, menuntut ilmu dengan pengajian Bermain di halaman masjid Boleh kok Asalkan tetap menjaga kebersihan masjid ya nak Dan Bunda Wida pun mau menjelaskan perbedaan Pagi, siang, sore, dan malam Dilihat gambar-gambarnya juga Nah pagi hari biasanya diawali dengan ayam berkokok Tandanya kita harus bangun Melaksanakan sholat subuh Dan siap-siap berangkat ke sekolah Dan ini siang hari ya Kita sedang bersekolah dan siap-siap untuk pulang Juga tidur siang ya Setelah pulang sekolah Dan ini sore hari Boleh kita bermain di sore hari Bersama teman dan juga orang tua ya Kemudian yang terakhir adalah Malam hari Malam hari waktunya kita untuk tidur Jangan lupa sebelum tidur Kakak-kakak harus gosok gigi terlebih dahulu Agar giginya tetap sehat ya Oke Bunda Wida mau bernyanyi lagi Diikutin ya One and one I love my mother Two and two I love my father Three and three I love brother sister One, two, three I love my family Satu-satu Aku sayang ibu Dua-dua Juga sayang ayah Tiga-tiga Sayang adik kakak Satu-dua Tiga Sayang keluarga Selanjutnya Bunda Wida punya tugas untuk kakak-kakak Dibuka buku Dibuka buku Lingkunganku Halaman Delapan belas Mau diapain sih Bunda Wida Nah disini ada garis putus-putus Nanti kakak-kakak tebalkan dengan pensil ya Setelah itu kakak-kakak warnai semuanya Kalau sudah selesai Seperti biasa kirim ke grup TKA Disini ada bentuk geometrinya loh Nah ini geometri segitiga Ini pun segitiga Atap rumah bentuknya segitiga Dan pohon bentuknya segitiga Dan ini dekat jendela pintu ada persegi Oke Yeay belajar kakak TKA sudah selesai hari ini Don't forget say hamdallah Alhamdulillahirrobilalamin Kita langsung berdoa ya nak Let's pray to Allah Pray after study Bismillahirrohmanirrohim Walashri Innal insana lafi khusah Illal lazina amanu wa amilu salihati Watawasaw bil haqqi Watawasaw bissober Sodakallahul azim Doa penutup majlis Subhanaka Allahumma Wa bihamdika Ashadu Allah ilaha ilaha Antak Astaghfirullah wa tubuh ilahi Alhamdulillahirrobilalamin Terima kasih kakak kakak TKA Telah menyimak video dari Bunda Wida Sampai ketemu lagi di hari Kamis ya Oke Bye bye semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kakak